Intro Selamat sore peranitizen Walaupun kita berada salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua ya Mahfud MD sebut pemerintah berencana Beri grasi begitu ya Grasi masal ya Kenapi narkoba begitu Gimana begitu kan Memberikan keringanan itu ya Gimana ya menurut masyarakat Begitu kan ya Padahal ini kan yang menghancurkan negara kita Itu orang-orang yang kemudian melakukan tindak pidana kriminal Begitu kan Apalagi memainkan ya Narkoba begitu Yang namanya narkoba itu adalah musuh kita bersama Begitu kan ya kita harus perangai itu Kenapa pemerintah memberikan garasi masal kepada napi Begitu kan Ini kita lihat saja Ini kan masih dalam perundingan Dalam pembahasan sebenarnya Begitu kan Toh pada hakikatnya Kalau memang benar begitu Pak Mahfud menjadi sebagai seorang cawapres Lalu tiba-tiba memberikan grasi ini Begitu kan ya Ini kan gimana ya Pak Mahfud saja belum menjadi cawapres Sudah memberikan seperti ini Bagaimana kalau menjadi cawapres Begitu kan begitu logika orang Artinya apa Artinya selama ini ya Memang Pak Mahfud MD itu Landasan dasarnya apa sih ya Kenapa diberikan garasi masal ya Ke napi narkoba itu Begitu kan ya Karena pada hakikatnya Semua apapun yang dilakukan oleh Di negeri kita Memang hak prioratif sebagai seorang Apa namanya Punya kekuasaan dan unang itu Tapi pada hakikatnya begitu Kalau sudah benar-benar melakukan Hal-hal yang merugikan kepada bangsa dan negara Apalagi anak muda begitu kan Napi narkoba ini sangat Cenderung akan menggunakan lagi begitu kan Masuk lagi begitu kan penjara Ya tiba-tiba keluar masuk lagi Tiba-tiba ya dapat gerasi ini kan Orang-orang akan efek jeranya dimana Coba bayangkan begitu ya Jadi orang akan berpikiran ya Wah ini gimana Pak Mahfud begitu kan Belum menjadi apa-apa begitu kan Cuma dikadang-kadang menjadi salah satu cawapres Kok tiba-tiba muncul narasi-narasi Bahwa akan memberikan ya Seperti ini begitu kan Ya pada hakikatnya Orang-orang akan berpikir di luar sana Wah belum menjadi cawapres saja Sudah melakukan seperti ini Bagaimana kalau menjadi cawapres begitu ya Mahfud MD sebut pemerintah Berencana berigerasi Masal kenapi narkoba ya ini Koruptor diskon Narkoba diskon ya Kejahatan yang daya rusaknya Sama besar ya Bagi negara dan rakyatnya Ibu Pertiwi menangis Melihat kalian Wahai pemimpin negeri ini ya He he Benar-benar ini Mahfud Di balik itu kan ya Sebenarnya pemerintah Tidak sanggup menanggung orang-orang Yang dipenjara Duitnya habis buat bayar utang Baguslah Judi narkoba Kelar sudah di Indonesia Katanya ya Mungkin negara sudah tak kuat Memberi makan napi Ini dipenjarakan Negara-negara udah bangkrut Ngapain ya Tak dibebaskan saja Katanya Ini komentar-komentar Dari netizen Begitu ya Luar biasa Pemerintah sekarang Begitu semakin kacau Negara ini Dengan pemikiran Dan perilaku para pejabat Yang menular Yang menurut nalar Tidak baik-baik saja Ya artinya kan memberikan Keringanan itu kan Disitu kan Apakah negara mampu Atau tidak Begitu kan Begitu logikanya Begitu ya Mengapa tidak sekalian Lepas saja semua Begitu kan Biar menjadi negara-negara dulu Negara-negara ya Seperti negara-negara yang lain Yang kemudian Ya narkoba Merajalela Disitu Begitu kan Yang namanya narkoba itu Siapapun kalau sudah Maka Begitu kan Ya dia kan pasti ada Kecanduan mereka Begitu Apalagi Ya dia Saling Apa namanya Jual beli disitu Begitu Pada hakikannya Orang-orang kan berpikir Seperti itu Begitu kan Karena yang kita hadapi ini Banyak orang yang kemudian Tidak mau bekerja Begitu kan Ya inginnya instan Inginnya kaya dadakan Ya pasti Kelakuannya mereka Seperti ini Begitu Apapun konsekuensi mereka Begitu Maka disinilah Ya kita harus cadari Bahwa peran penting Sebagai pemerintah Disitu Bagaimana mengontrol Ya Orang-orang yang melakukan Seperti ini Begitu kan Apalagi ini sudah lepas Wah ini bisa kacau mereka Begitu ya Jadi artinya apa Artinya orang-orang Komentar-komentar Ditesin mengatakan Seperti ini Ya kok bisa kok Pak Mahfud Berikan gerasi itu Begitu kan Ya Ya ini kan masih dalam Dalam Pembahasan Begitu kan Sedang dibahas Tapi menurut saya pribadi Pak Mahfud Kalau digadang-gadang Menjadi salah satu Cowapres Ini kan punya dampak juga Kepada elektabilitas mereka Begitu kan Ya Bahkan ya Di satu sisi Banyak sekali Pro dan kontra Begitu melihat dengan Apa namanya Pernyataan ini Begitu kan Apakah ini benar atau tidak Mari kita Baca Begitu kan Analisis bersama Begitu Tapi saya yakin Dan saya yakin-yakinnya Apa yang dilakukan Pak Mahfud Sebenarnya Begitu kan Pro terhadap Rakyat Tapi kalau seperti ini Banyak orang yang Kemudian tidak begitu Percaya Begitu Mahfud Sebut pemerintah Berencana beri Gerasi masal Kena pinarkoba Wow kacau Begitu ya Minko pelhukam Mahfud MD Mengatakan bahwa Pihaknya sedang Merencanakan Memberi gerasi masal Pada narapinana Kasus narkoba Ya kami sedang Tapi Ini belum dibahas Di kabinet Tapi di tingkat Pelhukam koordinasi Dengan kami Merencanakan Sesuatu Pemberian gerasi masal Kata Mahfud Di komplek istana Mahfud menyebutkan Dari 270 ribu Penghuni Lapas 57% Di antaranya Adalah Narapinana Narkoba Ya enak banget Mereka Begitu kan Itu ya Anda tahu Jumlah 270 ribu Penghuni Lapas Itu 51% Adalah narkoba Ya Dan narkoba itu Banyak juga Karena sebagai pengguna Kemudian kadangkala Ada di antaranya Yang mungkin terjebak Oleh temannya Terjebak oleh Aparat nakal Dan sebagainya Itu nanti akan Diteliti Satu persatu Begitu Lalu kita akan Usulkan pemberian Gerasi masal Di situ Begitu ya Ya Kalau Penjual Dan sebagainya Kan Di satu sisi Kan pasti menikmati itu Begitu kan Dalam artiannya Menusaha pribadi Sesuai dengan Hukum kita Begitu kan Jadi biar efek Jerah Begitu kan Kepada siapapun Karena narkoba ini Adalah musuh kita Bersama Begitu kan Ini yang kemudian Menghancurkan Generasi anak muda Di situ Begitu ya Orang-orang pasti Melakukan seperti ini lagi Kalau pernah melakukan itu Pasti melakukan ini Karena apa? Karena dia tidak ingin Bekerja di satu sisi Begitu kan ya Untuk bertobat ya Kalau untuk masih Anak muda Masih jauh Dari kata itu Begitu Tapi Allah Kita lihat saja nanti Begitu ya Apalagi ini punya Dampak luar biasa Kepada Pak Mahfud loh Begitu ya Mahfud menunturkan Pemberian gerasi masal Tersebut akan didiskusikan Dengan Mahkamah Agung Meski rencana Tengah dibuat ya Kata dia Pemberian gerasi masal Sebelumnya pernah dilakukan Saat COVID-19 Dulu pernah ada COVID ya Tapi untuk pidana-pidana ringan Itu langsung dikeluarkan Waktu COVID itu Banyak protes ya Waktu itu Tapi ternyata efektif Yang bersakutan mereka Diberi gerasi itu Juga ya Baik-baik gitu ya COVID ya Nggak boleh berdekatan Dengan waktu itu ya Lalu diseleksi Dan udah pernah Nah ini akan kami lakukan Untuk narkoba Katanya begitu ya Manusia pribadi Karena Pak Mahfud digadang-gadang Menjadi salah satu Wakil presiden Begitu kan Seharusnya Begitu ya Seharusnya Begitu kan Ya harus hati-hati Begitu kan ya Karena ini kan punya dampak juga Di satu sisi Begitu Ya kita lihat saja Bagaimana perkembangan-perkembangan Politik hari ini Begitu Bahkan di satu sisi Mengatakan bahwa Mahfud juga Mengungkapkan ya Ini dalam Beritanya Begitu kan ya Mengungkapkan Bahwa Pemberian garasi masal Rencana dilakukan Pada tahun 2024 Saat ini Kata dia Pembahasan masih Tingkat materi Ya Jika sudah rampung Begitu kan Lanjut dia Nantinya Usulan garasi masal tersebut Akan diputuskan oleh Presiden Kabinet Yang dipimpin oleh Presiden Jokowi Ya disitu Begitu Tapi Menurut saya pribadi Kalau Pak Mahfud ingin Menjadi calon Wakil presiden Mending stop dulu Ini deh Begitu kan Ini kan punya dampak Begitu kan Orang akan mengatakan Bahwa kenapa Pak Mahfud memberikan Gerasi ini Begitu kan Ya Belum menjadi presiden Saja sudah seperti ini Bagaimana kalau menjadi Wakil presiden Kan logika orang Akan seperti itu Begitu kan Maaf Karena politik kita itu Kejam luar biasa Begitu kan Ya Bisa saja Dipelintirkan sana sini Begitu Walaupun niatnya baik Misalnya begitu Tapi pada akhirnya Orang sudah berspekulasi Bahwa ya Apa yang dilakukan Dengan orang-orang yang Kemudian Tindak pidana Atau apa Begitu kan Lalu kemudian diberi Keringanan mereka Begitu kan Orang akan berpikir Wah ini gimana Begitu kan Kok tidak memberikan Efek jerah kepada mereka Begitu Itu yang diperhitungkan Oleh masyarakat Karena masyarakat ini Berbeda Begitu kan Ada pro Ada kontra disitu Begitu kan Enak banget mereka Setelah melakukan Hal-hal yang kemudian Murgikan bangsa kita Murgikan anak muda Tiba-tiba diberikan Gerasi Diberikan kemudahan Begitu kan Ya Apalagi Bisa keluar Kan begitu logikanya Begitu ya Jadi Aneh begitu ya Oke mungkin itu Yang kami sampaikan Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita Menarik dan viral Setiap harinya Salam peran netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe channel youtube Hodari Podcast Rakyat ini Sampai jumpa di video